Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Dairi Raini. Seperti biasa, saya akan membuat video reaksi. Sebelum saya mulakan video reaksi, saya ingin menyapa teman-teman dulu. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan video terbaru saya. Dan video reaksi yang saya hari ini, saya ambil daripada channelnya Annette24. Yang bercerita tentang suasana negeri India di kampung India di Medan. Ini adalah video sangat menarik. Saya tidak tahu, ternyata ada juga kampung India di Indonesia. Dan di Malaysia juga ada Little India. Kita tidak tahu apakah ini akan sama seperti yang di Malaysia tanpa membuang masa. Yuk kita saksikan video ini. Teman-teman, kita akan mulakan ya. Kembali di Net24, ya topik kalau misalnya kayak aku nih belum kesampaian ke India, ingin merasakan eksotikanya, makanannya. Kita bisa datang ke Medan, Sumatera Utara. Walaupun di sana tidak ada Taj Mahal sih ya, Lisi. Tapi di sana ada kampung yang dijuluki Little India. Namanya adalah Kampung Madras. Benar, Kampung Madras ini juga dijuluki Kampung Geling. Tahu dong kira-kira kenapa? Tahu, karena kebanyakan warga yang menetap di sana ini rata-rata berkulit gelap. Tapi jangan salah, Lisi. Di sana ini makanannya enak-enak semua. Makanya dijuluki juga sebagai surga kulinar Asia dan Indonesia. Terus dicoba ya. Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Dupa, doa, dan nyanyian persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Tradisi yang diperingati satu tahun sekali pada bulan Adi di penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama etnis Tamil. Perayaan ini bukan di India, tapi di Kampung Kuh. Kampung Madras yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Terletak di kecamatan Polonia, Kota Medan. Kawasan ini digunyi oleh keluarga keturunan India sejak tahun 1873. Nenek moyang kami, bangsa India Tamil, datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kuni kontrak. Awalnya hanya 25 orang saja, tapi terus berkembang sampai sekarang. Kampung Keling menjadi salah satu kebanggaan Kota Medan. Little India adalah sebutan lain buat Kampung Kuh. Di sini masih banyak kuil umat Hindu. Yang terbesar adalah Kuil Sri Mariamat. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah Keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa India tak ada istilah Keling. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari sudah ngomong gitu. Ada yang cuma bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Jadi dia sudah kebahasa Indonesia ya. Kami adalah orang Indonesia walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Sebelum mengikuti perayaan Adi Mahapuja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Perawatan ala India. Perawatan kecantikan yang khas seperti waxing dan trading alis masih biasa aku lakukan. Kali ini, aku akan melakukan trading dan memakai meh handi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan selutas benang membuat alis menjadi lebih cantik. Teknik ini bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Tapi buat yang belum terbiasa, teknik ini akan terasa sakit. Lalu ada meh handi, melukis tangan dan kaki dengan pernamen khas India. Dulunya, meh handi hanya dipakai oleh para pengantin. Fungsinya sebagai penanda bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi digaku. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Bahkan varian warna tato ala India ini sudah lebih beragam. Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampung. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Walau terbilang cukup mahal karena diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari kebudayaan kami. Sehelai kain sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Terutama kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Saatnya memilih perhiasan, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Tapi untuk perayaan kali ini aku memilih menggunakan baju Punjabi. Baju ini lebih kasual, sehingga lebih cocok buat anak muda seperti aku. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Sebenarnya yang masih bisa bikin anak-anak muda tamil itu masih bisa sering datang ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu berebut bubur. Berebut bubur. Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan toping sayuran ini tak boleh ketinggalan. Kami percaya, ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh pendeta yang disertai ritual mengelilingi kuil. Bubur memaknai siklus kehidupan, di mana saat kita bayi, sakit, dan tua akan memakan bubur. Ada juga cara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari, suku, bumbu kaku. Semua masakan ini menggunakan sayuran sebagai bahannya. Seperti makanan vegetarian ya. Hmm, nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Ternyata ada alasannya loh, daun pisang dikunakan sebagai alas. Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Laksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Tradisi dan budaya India memang sangat kental di kampungku ini. Tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya karena kami juga sudah ngebaut sama yang lain, Terus kami juga kan sekolahnya ngebaur, Nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk dekat sama yang lain juga. Jadi nggak ada pengalaman-pengalaman yang buruk, Entah apa karena masalah minoritas, nggak ada. Kampung Madras tak lagi didominasi oleh etnis Tamil India. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan kampung Madras. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya sudah lebih banyak dari kami. Walau begitu, kita tak dibedakan oleh suku karena kita semua orang Indonesia. Ya, Fik, dulu kampung ini ternyata namanya itu adalah Patisa. Karena, tapi kemudian dirubah guna mencerminkan tanah asal warga keturunan India yang tinggal di sana. Akhirnya jadi kampung Madras. Tapi sayang kurang populer namanya. Akhirnya berubah lagi jadi kampung Keling. Sejak itu baru mulai populer dan dikenal masyarakat. Waduh, berarti sudah melalui tiga ganti nama ya. Tiga kali ganti nama ada tiga julukan plus satu julukan lagi yaitu Little India. Tapi ngomong soal Little India, saya jadi ingat kalau misalnya tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi negara tetangga kita juga punya Little India ya. Misalnya? Di Singapura ada. Di Malaysia, di Kuala Lumpur juga ada. Semoga Little India di Medan ini nggak kalah sama macam negara ya. Bangga kita ya. Bangga dong. Nah, teman-teman kita sudah sama-sama saksikan video tadi ya. Jadi, ternyata di Indonesia juga ada yang namanya Kampung India atau juga yang disebut juga Little India. Jadi, mereka adalah generasi ketiga ya di Indonesia ini ya. Jadi, mereka masih mempertahankan kebudayaan India walaupun mereka generasi ketiga. Dan saya lihat ya cara berbicara mereka tidak lagi seperti orang India ya. Tetapi sudah lebih kepada orang Indonesia ya. Logatnya, bahasanya, tutur perkataannya pun sudah seperti orang Indonesia. Nah, teman-teman saya rasa sampai di sini saja video react saya untuk hari ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa selalu support channel saya dengan cara subscribe, like. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan video-video terbaru saya. Dan saya minta maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Dan terima kasih banyak-banyak juga untuk teman-teman yang selalu support channel saya. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye. Salam sayang Raini untuk kalian semua.